Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channelnya Jaki Rashka. Jadi kali ini aku mau kasih tau cara reservasi ke Tebet Ecopark. Kalau teman-teman belum punya aplikasinya, teman-teman download dulu di Playstore ya. Tapi kalau udah ada, kita langsung masuk ke aplikasinya Jaki alias Jakarta kini. Kita cari nama Tebet Ecopark, ruang ketiga Tebet Ecopark. Terus, ini ya syarat dan ketentuan. Teman-teman bisa baca dulu. Kemudian klik next. Nah, jumlah pengunjungnya tentukan berapa orang. Kita isi di sini. Terus, tanggal kunjungannya kita pilih mau tanggal berapa, di bulan apa. Nah, terus sesi kunjungannya mau sesi pertama atau sesi kedua. Udah gitu, kita next. Nah, kita isi juga di sini pengunjung pertama, nama lengkapnya harus diisi. Dan setelah mengisi nama lengkap, teman-teman harus mengisi usia juga ya. Setelah diisi usia, kemudian teman-teman harus mengisi email lengkap yang masih aktif ya. Nah, ini kita isi email. Kalau sudah mengisi email dengan lengkap, teman-teman juga harus mengisi nomor handphone teman-teman yang aktif. Nah, di sini juga ada ini ya, tempat tinggal domisili kita harus diisi juga. Nah, seperti ini teman-teman provinsi, kota, kecamatan. Kita isi, kelurahan, kita isi juga. Pokoknya semuanya lengkap harus diisi. Kemudian klik next. Dan pengunjung berikutnya. Nah, misalkan kan kalian teman-teman teman-teman itu misalkan ya pesen reservasi ini buat dua orang ya. Berarti ada pengunjung satu, pengunjung dua. Dan ini pengunjung duanya harus diisi juga ya. Tapi tidak selengkap pengunjung pertama. Ini nama, kemudian usianya. Dan ini pengunjung ketiga. Karena tadi kita reservasi untuk tiga orang. Jadi kita mengisi tiga-tiganya. Kemudian kalian atau teman-teman klik submit. Nah, di sini teman-teman sudah berhasil ya. Langsung ada tulisannya. Selamat pendaftaran kamu berhasil. Nah, ini barcode ini buat di-scan pas teman-teman masuk ke tebet ekoparknya. Jadi sebelum masuk nanti di pintunya ada para penjaganya. Teman-teman liatin aja barcode ini. Nanti di-scan di sana. Baru teman-teman bisa masuk ke sana. Gitu deh teman-teman. Nah, ini di-save dulu ya. Yang reservasi tadinya kita klik download dulu. Kemudian klik save. Baru nanti kita perlihatkan di tempat tebet ekopark itu sendiri di depannya. sebelum masuk di pintu gerbangnya. Nah, ini teman-teman nanti ini buat di-scan barcode di sana ya. Oke deh teman-teman. Sekian dulu. Makasih yang udah nontonin. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih telah menonton!